Sepasang ibu dan anak nekat mencuri dengan modus mengelabui korban untuk bertamu. Total kerugian yang dialami korban dari aksi pencurian ini mencapai 18 juta rupiah. Kedua ibu dan anak ini, RS 61 tahun dan EPF 31 tahun, hanya bisa tertunduk saat diamankan aparat Satres Krim Polres Pekalongan karena mencuri uang sebanyak 18 juta rupiah. Warga Bojong Minggir, Kejamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan ini membagi tugas saat bertamu ke tempat korban yang tak lain adik kandung RS. Dalam aksinya, sang ibu mengalihkan perhatian korban dengan mengajak ngobrol sementara sang anak masuk melalui pintu belakang rumah korban dan langsung mengambil tas serta kartu ATM korban. Menerima laporan peristiwa ini, polisi menciduk kedua pelaku dan mengamankan sejumlah barang bukti seperti uang, baju, helm, dan tas. Kini pelaku ditahan di Polres Pekalongan dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pekalongan Jawa Tegak, Suryano Soekarno, Ayus, melaporkan.